selamat menikmati Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Wali Songo Semarang beserta seluruh jajarannya yang saya hormati teman-teman sekalian peserta PBAK Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Wali Songo Semarang pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang telah menjadi bagian dari keluarga besar kampus UIN Wali Songo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kehadiran teman-teman di kampus ini adalah bagian penting dari ikhtiar bersama-sama kita untuk melakukan perubahan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mendalami dan memberikan makna atas kehadiran kita sebagai bagian dari masyarakat akademik teman-teman yang saya hormati UIN Wali Songo Semarang adalah salah satu kampus mula-mula yang ada di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia kampus ini berdiri pada tahun 1970 yang mulanya mengkhususkan pada studi ilmu-ilmu agama kampus ini awalnya bernama Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang yang ada di beberapa tempat di Jawa Tengah di Semarang salah tiga Kudus dan tempat-tempat yang lain yang kemudian bertransformasi pada tahun 2014 menjadi Universitas Islam Negeri konsekuensi dari transformasi IIN ke UIN itu tidak hanya bertransformasi dari nama institut menjadi Universitas tetapi tentu saja ada makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya yang disana mengandung mandat keilmuan mandat akademis yang penting difahami sekaligus juga penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan keseharian utamanya bagi kita sebagai bagian dari masyarakat akademik teman-teman sekalian saya merupakan bagian dari keluarga besar fakultas syariah yang pernah bergabung di kampus ini di tahun 2001 hingga 2006 saya dan teman-teman yang merupakan alumni fakultas syariah saat itu sekarang bergiat untuk sebuah lembaga sosial yang semangatnya kurang lebih juga diberikan atau diikhtiarkan oleh dosen-dosen saat itu senior-senior di fakultas syariah yaitu menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar bagi kami untuk melakukan perubahan perubahan sosial melakukan advokasi kepada masyarakat-masyarakat yang sedang mencari keadilan serta memastikan bahwa semua masyarakat semua warga negara berhak mendapatkan akses yang sama untuk difasilitasi oleh pemerintah maupun negara tema yang barangkali sedikit banyak memiliki relevansi dengan keluarga kita di fakultas syariah bahwa hukum harus menjadi panglima tetapi kepastian hukum juga harus dibarengi dengan keadilannya teman-teman sekalian peserta pra-PBAK fakultas syariah dan ilmu hukum Uin Wali Songo Semarang yang saya hormati kita coba melihat apa sih sebenarnya yang menjadi identitas dasar keilmuan Uin Wali Songo Semarang jadi kalau berbicara geneologi keilmuan Uin Wali Songo Semarang geneologi bisa kita maknai sebagai asal-usul keilmuan yang dikembangkan di Uin Wali Songo Semarang maka tentu saja tidak lepas dari filosofi berdirinya institut agama islam negeri atau universitas islam negeri itu sendiri jadi kehadirannya memang didesain sebagai sebuah laboratorium keilmuan dimana di dalamnya perpaduan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama itu menjadi kesatuan yang universal makanya kemudian teman-teman mengenali salah satu tagline atau salah satu filosofi pengembangan ilmu di Uin adalah unity of sciences atau kesatuan ilmu-ilmu pengetahuan artinya tidak ada lagi dikotomi bahwa ini adalah ilmu agama ini ilmu non-agama semua ilmu pengetahuan bersumber dari spirit yang sama dan juga memiliki tujuan yang sama ia tidak hanya memiliki dimensi ontologis maupun epistemologis tetapi di dalamnya juga ada dimensi afektifnya teman-teman sekalian bagaimana kemudian kita memahami semangat kesatuan ilmu pengetahuan itu salah satu yang barangkali menjadi ciri dari kampus ini adalah pertama kampus ini memadukan antara tradisi dan modernitas kita tahu bahwa institusi pendidikan biasanya dibangun atas dasar atau dibangun di atas paradigma pemikiran yang berusaha untuk mengawal atau menjelajahi spirit kemodernan atau spirit modernitas pengembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari apa yang berkembang pada masa itu sebagai masa pencerahan revolusi pemikiran yang semakin besar ketika ditemukan teknologi mesin-mesin industri dan seterusnya itu adalah masa yang seringkali dianggap sebagai titik tolak perkembangan dunia pemikiran melalui revolusi teknologi tersebut pada masa itu kemudian ilmu berkembang optimalisasi semangat rasional juga mendapatkan momentumnya dan seterusnya tetapi Win Walisongo punya bacaan yang menarik atas situasi ini di satu sisi kita berupaya untuk adaptif terhadap nilai-nilai modernitas itu tetapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin kehilangan pijakan dasarnya kita tidak ingin kehilangan jati diri sebagai sebuah masyarakat yang tentu punya identitasnya makanya kemudian di kampus ini selain semangat modernitas yang terus diadopsi nilai-nilai baiknya di sisi lain dua kaki kita tetap menapak pada bumi nusantara kebudayaan lokal atau lokal culture kita jadikan sebagai sebagai pengetahuan lokal sebagai local knowledge yang dari situ negosiasi antara tradisi dan modernitas bisa kita lakukan dua hal ini bukan hal yang berpunggungan atau hal yang saling bertentangan karena apa karena sesungguhnya perkembangan atau pembaharuan pemikiran atau pembaharuan hukum itu sendiri bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal maka kemudian nanti teman-teman bisa belajar tentang hukum adat artinya apa artinya tradisi atau adat itu sebenarnya juga bisa menjadi dasar pengembangan hukum kita nanti belajar juga tentang bagaimana kitab undang-undang hukum pidana sebagian juga disarikan dari praktik-praktik pemerintah Belanda artinya sumber itu bisa berasal dari manapun nah kita yang kemudian memfilternya mana yang relevan dan mana yang tidak dengan kehidupan kita sekarang ciri yang kedua adalah kampus ini adalah kampus yang memberikan ruang bagi dialektika antara rasionalitas dengan semangat intuitif kita seringkali menganggap bahwa sesuatu yang tidak rasional itu tidak bisa kita terima sebagai sebuah dasar kampus Uwin Wali Songo khususnya Fakultas Syariah tidak berada dalam kerangka atau paradigma pemikiran seperti itu di kampus ini Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan semangat berpikir yang rasional tetapi di sisi yang lain ada tanggung jawab lain sebagai seorang akademisi yakni dia harus menginsert menyisipkan semangat etika dalam pengembangan ilmu pengetahuannya sederhananya kalaupun kita menemukan sebuah teori kalaupun kita memahami pemikiran dengan sedemikian dengan sedemikian sistematis misalnya tetapi ada dasar moral yang harus kita tanamkan yakni semangat untuk tidak sombong tidak takabur ilmuwan yang baik adalah mereka yang mampu berpikir sistematis tetapi dia harus tetap berpijak kepada sisi-sisi humanismenya sebuah pengetahuan apapun atau seorang ilmuwan yang besar sekalipun dia harus menanamkan sisi ininya yang ketiga kampus ini tidak hanya membekali kita semangat untuk mengejar ilmu pengetahuan hal lain yang juga ditanamkan adalah bahwa selai ilmu pengetahuan itu tidak hanya berdiri di menara gading dia harus menjadi semangat atau inspirasi bagi siapapun atau khususnya masyarakat akademik untuk peka terhadap realitas untuk peka terhadap kenyataan yang ada di lingkungan sosialnya jadi tidak ada jarak antara kehidupan kampus yang serba teoritis dengan kehidupan keseharian yang serba praktikal tidak ada gap diantara keduanya kampus membekali tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga bagaimana menumbuhkan sensitivitas terhadap kenyataan di mana kita hidup dan berkembang sehingga gap itu bisa difasilitasi tidak ada jurang yang memisahkan antara ia yang seorang akademisi misalnya dengan masyarakat yang lain yang bergelut dengan kehidupan nyatanya seorang intelektual seorang akademisi seorang mahasiswa yang baik adalah mereka yang dengan semangat menggali ilmu pengetahuan tapi di saat yang sama ia juga tidak mengabaikan realitas sosial di mana disitulah dia hidup dan berkembang tiga hal ini sebenarnya yang menjadi pijakan atau kalau boleh disebut genealogi disebut sebagai asal-usul bagaimana kampus ini berkembang disitulah kira-kira kita bisa mendapati karakter atau jati diri dari kampus ini saya kira itu sebagai pengantar teman-teman sekalian kalau ada hal yang barangkali perlu didiskusikan jika ada kesempatan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan feedback melalui media apapun dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada jajaran dekanat fakultas syariah dan ilmu hukum yang telah memberikan kesempatan saya untuk bersuah secara virtual dengan teman-teman kepada panitia PBAK juga saya haturkan terima kasih Wallahul Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih.